Keberadaan pasar hewan Purbowangi yang beroperasi seminggu dua kali setiap Selasa dan Jumat disinyalir ikut andil dalam penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Buayan, terutama di Desa Purbowangi. Untuk itu sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Tim Supervisi Penanggulangan COVID-19 Kecamatan Buayan, beserta Tim Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan Buayan, melaksanakan sosialisasi tentang protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air pengalir, menjaga jarak, memakai masker, selain itu juga menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dengan menggunakan pengeras suara portable, Selasa 13 Juli 2021, mereka masuk ke area pasar hewan mengingatkan para pedagang agar menjaga jarak dan tidak lupa memakai masker. Dengan saling mengingatkan tentang prokes 5M, diharapkan angka terpapar COVID-19 bisa ditekan dan berangsur-angsur menurun. Dari pantauan di lapangan, untuk pemakaian masker hampir semua terlihat sudah mentaati, namun untuk jaga jarak dan kerumunan masih banyak diketemukan. Untuk itu diharapkan masyarakat sadar dan taat aturan protokol kesehatan tanpa harus diingatkan oleh petugas. Dari Buayan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.